Halo seluruhanku, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra. Nah, di bagian sini kalian mau share. Gimana sih ngomongnya? Salah, intinya gue mau share, guys. Karena ternyata di bagian season gue ini udah mencapai titik maksimal di season kedua. Dan gue mau share di bagian season ketiga nih. Untuk season ketiga bakalan ada update-updatean terbaru juga ya. Untuk hero pastinya udah bakalan muncul. Dan ini ada tips-tips beberapa aja. So, langsung aja. Untuk bagian sini, untuk event yang ada petualangan reruntuhan. Ini untuk free to play agak susah ya, guys. Namun, kamu bisa juga untuk ambilin setiap harinya. Nah, untuk pembelian kayak gini, beli paket tuh bebas. Stop up apa aja juga boleh setiap hari dalam kurun waktu tertentu. Nanti, kalian tinggal combine-in aja. Ya, habis itu, kamu untuk mencapai titik kastil seperti ini. Yaitu jack o'lantern dengan permanen. Membutuhkan kan itemnya cukup banyak ya. Yaitu ada dua yang bernama ya. Yang pertama jurnal dan juga yaitu adalah mantel. Pakaian pelindung. Nah, di bagian sini harus membutuhkan 8 dan juga 4. Kalau kalian seumpama se-event ini gak dapet, Kalian simpan aja. Gak usah kalian tuker-tukerin. Di bagian bawah ini memang ada yang penukaran. Namun, kalian bisa untuk simpan dulu. Next time mungkin bakalan muncul lagi. Dan munculnya secara bertahap. Entah itu kapan, tapi dalam satu season biasanya muncul. Untuk petualangan reruntuhan ini. Namun, kalau kalian soal yaitu adalah hero-hero seperti ini. Kita lihat dulu ya. Yaitu adalah yang pertama, Wolowich. Ini cuma kita temukan saat di season ke-0. Kalau seumpama gratisan. Dia adalah seorang pemimpin yang ada di bagian wajar hero. Lalu juga ada untuk putra alam liar. Yaitu adalah kaya sang pemburu zombie. Ini sebetulnya cocok banget. Tapi, gue itu udah buang untuk kaya. Karena udah gak gue gunakan. Sebenernya, dia sampai akhir tetap digunakan ya. Kaya itu bisa untuk mendapatkan skill. Yaitu ke bagian XP. Nah, penambahan pembunuhan zombie. Dari 20 hingga 40% dalam membunuh zombie. Kayak zombie 30-an kali tuh. Nah, kalian bisa untuk dapetin hingga 40-an persen. Dari tambahan XP melawan zombie-zombie tersebut. Jadi, lumayan banget. Karena XP itu sangat dibutuhkan sekali. Saat kalian mencapai titik level 100 lebih ya. Kalau eksplorasi kalian belum maksimal. Ataupun belum lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang kalian punya saat ini. Nah, disini gue baru tahap 20 strip 10. Ataupun stack 20 bagian ke 10. Lalu, di bagian sini kita membahas season ketiga guys. Season ketiga yang kita persiapkan. Karena di bagian musim kedua menurut gue udah selesai. Dari hadiah musimnya nanti bakalan muncul seperti biasanya. Lalu, di bagiannya juga ada hadiah-hadiah menarik. Penambahan malam sebelum perang. Dan juga pengumpulan sebuah item ataupun resort-resort yang kalian butuhkan. Dan di bagian sini, gue itu dapet informasi dari fandom. Langsung, kalian bisa untuk cek. Nanti ada di bagian deskripsi ya. Fandom maupun lastfortress.com Nah, di bagian sini yang pertama hero-nya yaitu adalah Penny. Dia itu seorang pemantau. Namun, dia adalah healer. Jadi, cocoknya Penny ini penggantinya dari si hero. Nah, dari hero-nya Orjini. Si polisi wanita petir. Karena dia adalah seorang support yang digunakan oleh Penny sendiri. Nah, cocoknya untuk itemnya kalian bisa menambahkan pulih. Maupun benar gue ingat-ingat dulu ya. Yang bisa hampir mati nambah healer gitu loh guys. Namanya apa? Gue lupa untuk equipment di bagian season ketiga itu. Lalu, disini dia itu punya 5 heal untuk Penny sendiri. Ada must damage, individual healing, must steal, lalu single player buff, dan juga must heal. Skill 1 hingga 5. Ini fragment-nya ungu banget. Dan yang kedua yaitu adalah ada di bagian menu temen seorang Mira. Nah, Mira inilah yang biasanya dikatakan sama temen-temen penggantinya si Alice. Karena dia juga seorang support yang ada di bagian vaksi menu temen. Jadi, penggantinya Alice. Lalu siapa lagi ya? Nggak ada ya? Healernya cuma Alice doang ya untuk saat ini. Untuk bagian vaksi menu temen. Nah, Mira ini susah banget untuk kita dapatkan. Nggak tahu ya, gua itu susah banget untuk dapetin si Mira. Lalu di bagian sini ada 5 skill juga. Dari individual healing, ada individual damage, ada juga untuk shield, lalu healing lagi, dan juga single player buff. Ini cocok banget. Dia itu penjaga dan juga penjaga bawa anjing gitu guys. Serangannya si Mira ini. Nah, battlefield-nya ada 2 tahap untuk season ketiga itu. Ada 2 hero yang bisa untuk kalian aktifkan. Dan serta-merta paling banget ya untuk season ketiga. Kalian memasuki season ketiga. Yaitu adalah Fortress kalian. Nah, Fortress gua itu baru level 23. Kalian menghaji banget untuk naik ke level 24 maupun ke sampai 27. Untuk mencapai titik level 27, karena kemarin-kemarin gua udah bahas sampai ke level Fortress 24. Setidaknya kalian naik ke level Fortress 27. Nah, untuk level 27 itu, kamu wajib banget untuk meningkatkan senapan mesin kalian. Karena saat kita mengumbreed, membutuhkan banyak banget untuk item diamond. Nah, untuk item diamond inilah, kamu bisa untuk membeli dengan pembelian dengan menggunakan, yaitu adalah berlian. Harganya 1000 laras panduan itu membutuhkan 8000 diamond. Nah, kapan lagi kalian bisa untuk menabung ataupun investasi dari laras panduan ini? Kalian wajib banget ya untuk meningkatkan skill dari senapan mesin ini untuk mencapai Fortress kalian ke tahap Fortress level 27 nanti. Dan kamu akan mendapatkan skin secara gratis juga di bagian Fortress di level 24. Kalau udah level 24, maka kamu akan mendapatkan gratis skin dalam bentuk originalnya dari skin Last Fortress sendiri di level 24. Dan itu membutuhkan banyak banget untuk masalah resort ataupun penambahan-penambahan seperti hanya besi, batu, dan juga gold kalian. Wajib banyak banget kan? Walanggi kalian harus sering-sering untuk menjarah ya. Agar info lebih kalian juga bertambah sebanyak mungkin. Dan juga resort kalian banyak banget untuk pengupgratan di bagian Last Fortress kalian tersebut. Nah, untuk buat kalian yang free to player, sabar aja. Sabar menanti juga boleh. Atau kalian bisa untuk top up sesuai dengan apa yang kalian mau. Yang penting, enggak terlalu berlebihan untuk permainan game ini mencapai titik di mana lo harus top up dengan menggunakan uang beras kalian. Jangan sampai ya. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini dari tips-tips yang bisa untuk gue share untuk penahan tahap ke bagian season ketiga. Jangan lupa bahagia. See you next time. Salam profit. Bye-bye. Jangan lupa bahagia. 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 Jangan lupa bahagia.